Gak gue harus keren, gue harus keren gitu, gak boleh nangis, gak boleh nangis. Jadi kamera kan banyak, jadi yaudah azanin tetep tenang, dan Alhamdulillah di azanin gak ada yang salah azannya. Di komakin juga insya Allah, komakin juga gak ada yang gak ada kesalahan. Masih gimana ya ngeliat anak sendiri ada di depan mata yang biasanya ngeliat USG tuh kayak bingung. Oh ini anak gue, ini anak gue kayak begini ya Allah cantik banget anak gue. Sesuatu kejadian yang susah untuk dikasih tau di mana-mana. Wajannya lebih mirip siapa nih Kak Kris atau Kasih Batu? Gimana dok menurut dokter? Mirip siapa dok? Mirip dokter jangan-jangan. Apasih putih. Mirip dokter sih. Kita langsung ngomong, loh kok matanya mirip dokter Thomas. Putih banget, putih, bersih, kemerahan, terus matanya, hidungnya, cantik banget, cantik banget. Iya anak sendiri ya pasti bilang nanti kok ya. Iya ya Pak ya. Untuk namanya sendiri kan mungkin ada makna sendiri apa? Ada. Makna dari arti namanya itu adalah seorang wanita yang tenang dan berkilauan di lautan agama. Artinya. Proses pencarian nama berapa lama? Dari bulan ke-6 udah cari nama ada waktu itu ada kita ada 55 nama laki-laki 5 nama perempuan 5 kita kan baru baby gender tuh bulan ke-9 eh bulan ke-8 jadi kita dari 5 itu kita sering-sering lagi dapet nama satu nama yang ini. Ada berapa 10 kata? 5, 4. 4? Iya. Karena pas aku hamil aku gak bisa makan. Jadi kalau setiap makan nasi muntah gitu. Tapi kalau makan buah aku enggak gitu. Mau ngasih buah sebab pun juga aku bakal ternah habis gitu buah itu. Jadi ya baik itu tuh. Diambil dari bahasa apa nama anaknya Kak? Nama anaknya tuh kalau masalah dari bahasa Arab, Latin, sama bahasa, nama belakang nama aku. Ada ini gak sih? Apa? Cek cok berdua buat tentuin nama anak. Oh enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Kita langsung menyenangai itu dan langsung kopi ya. Gimana kalau ini? Terus ini lagi. Ini, ini, ini. Kalau panggilan Demi Pruti sendiri mau dipakai seterusnya. Enggak dong. Enggak dong. Hariannya ke-5 lagi. Jadi, nanti ada panggilan. Sudah ada pembicaraan, pembagian tugas mungkin antara ibu dan bapaknya. Gak bingungan sih, Pak? Ya, kebanyakan sih dari hari pertama yang ngurusin ya bapaknya. Ngomong-ngomong ya. Semuanya, masalah kayak gendongnya. Semuanya dia pokoknya kebanyakan dia gitu. Tris, agak takut gak sih, Tris, waktu aku kan jauh juga mungkin apa yang udah sering pegang anak sebelumnya? Enggak pernah, enggak pernah pegang anak sebelumnya. Dan sebelumnya tuh aku takut gitu kalau megang anak bayi. Kalau bukan anak aku tuh aku takut dia mengklap atau kayak gimana gitu kan. Terus, tapi kalau pas anak aku sendiri tuh kayak langsung berani aja gitu. Pas diajarin sama susternya, cara gendongnya gimana. Itu langsung kayak, ya oh gini, oh gini. Jadi kayak, pengen belajar terus kayak gimana. Jadi langsung enak sendiri. Nah, malah Siti yang takutan. Takut-takut. Kayak, aduh takut salah, takut salah. Takut-takut salah. Takut-takut belitak segala macam, masih loyok gitu, Pak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.